Hai, welcome to Teras Santai Official yang membahas tempat-tempat santai yang asik buat healing sambil ngunya, sambil ngopi, pokoknya santai-santai aja deh. Gimana? Udah sempat healing belum hari ini? Hai, ketemu lagi sama Nona Teras. Ini lagi di Padalarang, di kota baru Parayangan. Jadi video ini tuh masih ngelanjutin liburan kemarin waktu di Mason Pine. Nona Teras mau share beberapa tempat makan yang sempat didatengin dan lokasinya tuh masih lumayan deket dari Mason Pine ya. Rata-rata sekitar 5-6 menitan lah kalau dari Mason Pine. Naik kendaraan tapi ya, kita kemarin naik taksi online. Nah yang pertama tuh nyobain Bente Mas Pizza and Artisan Bread. Banyak yang bilang, ini tuh artisan pizza terenak dengan rasa otentik. Dan saya jujur aja setuju banget ya, karena rasanya tuh memang enak banget. Gak heran ya, kalau mereka nih masuk dalam 50 Top Pizza Asia Pacific 2023 di urutan ke-45. Mereka juga pizza pertama di Indonesia yang berhasil mendapatkan sertifikat EVPN langsung dari Itali. Jadi EVPN ini adalah asosiasi dari Itali yang khusus melestarikan proses standar pembuatan pizza Neapolitan. Jadi jajisnya yang menilai tuh bener-bener dari Italianya langsung gitu. Keren ya? Dan untuk mendapatkan sertifikat ini gak gampang ya, teman-teman. Jadi kalau kalian pengen nyobain pizza otentik yang udah dapet sertifikat resmi EVPN dari Itali, kalian wajib banget banget untuk kesini. Disini untuk masak pizzanya, pake tungku ya, dan kayu bakar. Nah ini stok kayu bakarnya di sebelah kiri ini. Terus disini tuh juga banyak bule-bule yang dateng. Jadi kayaknya banyak orang luar yang cocok ya sama taste pizzanya ini. Disini selain pizza, juga ada menu-menu lain. Seperti ini ada crispy mushroom burger odoransi bapak. Jadi ini tuh isinya sayuran sama jamur goreng tepung. Dan ini dia nih, pizzanya yang luar biasa enak. Ini tuh best seller mereka. Brock Cleaner Pizza. Ada pepperoni dan potongan sosis homemade. Terus base-nya ini pake roti sourdough, jadi lebih rendah kalori dan agak chewy gitu ya. Terus ini fusilli pestonya juga juara sih. Favorit saya banget nih. Rasanya tuh light, seger. Ada cherry tomatoes dan olive-nya. Terus ada rasa gurih dari kejunya. Dan saus pestonya tuh berasa banget. Nah kalo ini spaghetti aglio-olio. Ini pasta yang aman ya. Kayaknya hampir semua orang suka deh. Karena rasanya yang familiar buat lidah Indonesia. Tapi dari semuanya itu memang paling best-nya tuh pizzanya sih. Jadi ini must try banget deh kalo kalian lagi di kota dari Karyangan. Lanjut, malam harinya kita mau cari makan lagi. Tadinya cuma mau nyebrang ke Ruko-Ruko di seberang Mason Pine tuh. Tapi gak jadi. Karena dapet info dari orang hotel, katanya ada area tempat makan baru namanya Bumi Hejo. Jadi katanya disana tuh areanya outdoor dan banyak tenan-tenannya gitu. Jadi penasaran pengen liat deh. Dari Mason Pine ke Bumi Hejo juga gak jauh ya. Hanya sekitar 5 menitan aja naik kendaraan. Nah kita udah sampe nih di Bumi Hejo. Dari depan cukup menarik ya. Dekorasi dan lampu-lampunya ini cukup eye-catching. Suasanannya modern ya. Jadi berasa kayak lagi jalan-jalan di BSD atau di Peak gitu. Kalo di Jakarta ya. Tuh macem-macem ya tenannya ya. Ada minuman. Tadi juga ada aksesoris. Terus ini ada wagyu. Terus suasananya ini enak ya. Kalo malem gini tuh kayak night market gitu. Tapi kalo siang kayaknya cukup panas ya kalo outdoor begini. Nah ini disebelah kiri juga ada gelato. Ada patung ice creamnya. Gede banget nih di depannya. Menarik juga ya. Terus ini ada mangkok manis. Ini tuh kayak menu-menu dessert gitu deh kalo gak salah. Terus ini juga ada bruno. Ini tuh kayak pastry croissant gitu ya. Dan disebelah kiri ini ada the frying dutchman. Ini tuh snack-snack ala Belanda gitu. Ada kroket, sosis, kentang dengan taste Belanda gitu lah. Terus tadi juga ada valley. Itu untuk penyewaan skuter buat keliling-keliling di sekitar sini. Kalo gak salah 30 ribu untuk 30 menit. Nah sekarang kita lihat ke sisi yang satunya lagi. Masih banyak tenan juga ya. Tapi ini kayaknya belum semua buka deh. Jadi ini nanti masih ada pengembangan baru lagi keliatannya. Nah berhubung waktu itu kesini pas akhir Desember. Jadi dekorasinya masih nuansa Natal nih. Kalo sekarang kayaknya udah ganti deh. Jadi dekorasi Imlek. Karena udah deket tahun baru Imlek ya. Februari nanti. Oke sambil kita liat-liat aja ya suasananya disini. Nyenengin sih ya buat jalan-jalan sore ke malem gitu. Enak sih disini. Tapi kemarin at the end kita gak jadi makan disini. Soalnya terus mulai grimis. Jadi akhirnya daripada takutnya lama-lama jadi hujan gede. Agak repot ya kalo areanya banyak outdoor gini. Dan gak bawa payung pula gitu. Yaudah akhirnya kita naik mobil. Kita pindah lagi ke restoran ini. Ke Resto La Pantry by Planet Rings. Ini lokasinya juga masih deket banget sama Bumi Hejo tadi. Cuma sekitar 3 menitan dari Bumi Hejo. Kalo naik kendaraan. Kalo liat foto-fotonya di Google. Sebenernya kalo siang tuh disini enak. Karena posisinya diantara pohon-pohon tinggi gitu. Jadi kalo siang tuh cakep banyak hijau-hijau dan keliatan adem. Disini juga kebanyakan areanya outdoor atau semi-outdoor gitu ya. Ada indoornya tapi sedikit. Menunya kalo disini mix ada Asian dan ada Western. Nah kemarin nyobain sob buntut gorengnya enak deh ini. Ini enak sih recommended ya. Ini tuh digoreng tepung gitu. Dagingnya empuk gurih. Dimakan pake kuahnya anget-anget gitu. Ih sedep banget deh. Nah kalo ini si anak bujang pesen chicken parmigiana. Jadi ini tuh ayam goreng tepung. Ada pasta tomat. Dan ada taburan kejunya. Terus juga ada mushroom soup ya tadi. Kalo si bapak nih pesen chicken steak. Kalo menurut nonateras dan keluarga. Untuk menu westernnya ini agak so-so sih ya tastenya. Lebih menonjol untuk menu lokalnya tadi. Yang sob buntut goreng. Tapi ini kan hanya sebagian kecil menu ya. Gak bisa jadi tolak ukur juga. Apalagi masalah selera tuh bisa beda-beda ya tiap orang. Yang pasti resto ini dapet banyak review positif. Jadi tetep worth to try ya teman-teman. Nah berikutnya resto yang sempet dicoba. Dan menurut nonateras recommended ada The Alchemist by Roti. Kalo temen-temen tau akun Instagram Namaste Organic yang berfokus pada bahan-bahan makanan organik dan natural. Nah mereka sekarang udah ada restonya nih. Eh udah ada cafe-nya gitu. Dan bahan-bahan yang digunakan udah pasti berkualitas, natural dan aman ya. Gluten free, no alcohol, no pork, no lard, no MSG, good sugar dan menggunakan jenis roti sourdough. Sehingga lebih rendah kalori dan pastinya lebih sehat. Nah salah satu menu andalan mereka disini itu pizzanya ya teman-teman. Ini bener-bener menu wajib kalo kalian kesini. Karena memang pizza mereka ini enak banget sih. Semuanya homemade ya. Dari base sourdough-nya, saus-nya, bahkan sosis mereka juga homemade loh. Kue-kue yang dijual disini juga gluten free dan low sugar teman-teman. Jadi gak ngerasa bersalah deh kalo makan disini pokoknya. Terus desain cafe-nya nih juga cakep ya. Terletak di ruko dua lantai dengan dominasi warna krem pastel yang adem di mata. Nah kita naik ke lantai dua nih. Desainnya simple tapi sweet ya. Suka deh di bagian yang ada jendela besarnya ini. Karena di luar ada pepohonannya gitu jadi keliatan seger dan adem ya kalo dari dalam. Jadi walaupun ini lokasinya di ruko, tapi seating areanya tetep spacious dan interiornya tuh bagus gitu. Jadi oke banget buat konten kalian. Dan ini di salah satu dinding ada aksen dengan quote dari penulis terkenal Paolo Coelho dari buku The Alchemist. And when you want something, all the universe conspire in helping you to achieve it. Langsung termotivasi ya gak sih? Jadi buat temen-temen di luar sana yang lagi sama-sama nih kita berjuang untuk achieve something. Semangat terus ya. Kalo kita punya keinginan kuat, alam semesta pasti ikut membantu. Oke lanjut, ada yang menarik juga disini. Jadi air putih disini tuh gratis ya temen-temen. Di tiap meja tuh udah disediain botol isi air mineral yang cukup besar. Jadi kalo perlu air mineral udah gak usah mesen lagi karena udah disediain di tiap meja. Nih kayak gini nih. Nah ini orderan kita kemarin ya. Ada organic chicken burger. Ini semuanya homemade ya. Dari rotinya, isiannya, kentangnya juga fresh. Bahkan sausnya ini juga homemade. Terus ini ada quince bowl. Ini tuh chia pudding. Ada berriesnya. Ada buah naganya. Peanut butter. Dengan potongan-potongan choco granola. Enak deh. Rasanya tuh manis, seger, asem gitu. Smoothies mixed berrynya juga juara ya. Kentel dan seger gitu. Terus ini juga ada ocean blue ice. Ini dari bunga telang. Ada gingernya. Ada madu dan lemannya. Nah kalo ini aglio olio with tuna dengan chili terpisah. Dan ini tunanya beneran ya. Bukan tuna kalengan. Disini tuh pasti pake bahan-bahan yang no preservatives. Nah ini dia nih. Pizzanya ada margarita. Dan yang satunya lagi ini pesto pizza. Gatau kenapa ya, kami tuh pencinta pesto. Jadi kalo kresto yang model-model kayak gini tuh harus banget ada satu menu yang ada pestonya. Pizzanya ini approve ya. Melted dan chewy gitu. Jadi buat temen-temen yang udah mulai mencoba gaya hidup sehat tapi mau makan enak tanpa rasa bersalah. Di Alchemist by Roti di KBP ini wajib kalian coba. Oke, thanks for watching. See ya!